Pada tahun 2007, seorang wanita bernama Jennifer mengikuti sebuah kompetisi yang bernama Hold Your Wee for Wee atau kompetisi meminum air paling banyak tanpa kekamar mandi. Setelah tiga jebur kompetisi dan meminum air sebanyak 6 liter atau sekitar 24 gelas, Jennifer berhasil memenangkan kompetisi itu dan mendapat hadiah uang yang lumayan banyak. Dia bilang bahwa uang itu untuk anaknya, namun tragisnya tidak lama setelah itu dirinya muntah-muntah, kepalanya juga pusing. Hanya beberapa jam setelah dirinya pulang dari kompetisi itu, dia pun meregang nyawa di kediamannya. Setelah diperiksa, penyebab kematiannya adalah karena dirinya terlalu banyak meminum air pada kompetisi yang dilakukan beberapa jam lalu, sehingga dirinya terkena water intoxication atau keracunan air. Ada banyak contoh tragis kematian akibat keracunan air. Seperti pada tahun 2005, seorang pria berusia 21 tahun meninggal setelah dia meminum terlalu banyak air agar dirinya tidak dehidrasi dalam latihan yang cukup berat, yaitu push up di ruang bawah tanah yang dingin. Keracunan air memang lebih sering terjadi pada atlet-atlet yang mencoba agar diri mereka tidak sampai dehidrasi, sehingga mereka terlalu banyak minum saat latihan. Namun hal itu, malah mengakibatkan tubuh mereka mengalami hiponatremia atau pengencetan darah yang disebabkan oleh minum terlalu banyak air. Dan, apabila hiponatremia ini terus berlanjut dan semakin parah, maka akan berakibat pada keracunan air yang berujung pada kematian. Hiponatremia bisa terjadi apabila konsentrasi natrium pada darah berada di bawah 135 mmol per liter, sedang konsentrasi normalnya berada di antara 135-140 mmol per liter. Selain hiponatremia, terlalu banyak minum air dapat menyebabkan air masuk ke dalam sel-sel otak dan mengakibatkan pembengkakan pada otak. Pembengkakan pada otak bisa mengakibatkan koma, henti nafas, bahkan kematian. Agar terhindar dari hiponatremia, kita harus bisa mengatur seberapa banyak minum kita, di mana tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Mungkin, sebagian dari kalian sudah banyak mendengar bahwa minum 8 jelas sehari adalah yang paling ideal. Namun, hal itu salah. Institute of Medicine's Food and Nutrition Board menganjurkan aturan minum air putih yang tepat adalah 2,7 liter per hari bagi wanita dan 3,7 liter per hari bagi pria. Dan waktu minum air putih yang baik adalah ketika bangun tidur, sebelum makan, ketika merasa letih, sesudah olahraga, dan sebelum tidur. Selain itu, ketika sakit, kita dianjurkan untuk lebih banyak meminum air putih karena dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Kalau kita meminum air putih tidak berlebihan, maka hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Malah, meminum air putih memiliki banyak sekali manfaat seperti meningkatkan konsentrasi saat melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, wajar-wajar aja ya guys kalau minum. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat like. Lalu, jangan lupa buat subscribe. Karena subscribe dari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sampai sini, terima kasih. Bye-bye.